Ya, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari sedama sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Acara Damasa Kaca Online yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, di mana sudah memasuki season kelima, episode ke-46. Nah, sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, marilah kita bersiap diri untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, kami persilahkan. Dhammapada Magawaga Syair 275 Dhammapada 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 Saya akan membacakan Nama Karapatah. Nama Karapatah Ibu Bapak dan Saudara-saudari sedama sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama bersiap diri untuk mendengarkan Urayan Dama pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Dama Sakaca Online season kelima episode 46 yang mana pada malam hari ini narasumber kita adalah Upacarika Herman Sutanto yang merupakan salah satu anggota Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia, Kota Surabaya dengan topik tujuan belajar Dama. Kepada Upacarika Herman, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Saudara Yeni yang sudah sementikan pembukaan pada malam hari ini. Ya, Rama-Ramani Ibu Bapak serta Saudara-saudari sedama, mari kita bersama-sama bersikap Anjali sebelum kita mendengarkan sharing Dama pada malam hari ini. Namo Tasa Bahagawatu Namo Tasa Bahagawatu Bahagawatu Arahatu Arahatu Sama Sambudasa Namo Tasa Bahagawatu Arahatu Sama Sambudasa Ya, selamat malam Ibu Bapak serta Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di Zoom ini. Yang ada di YouTube Metajember. Ya, sungguh berbahagia sekali saya pada malam hari ini dapat berjumpa kembali dan mempunyai kesempatan yang baik bisa sharing Dama pada malam hari ini melalui YouTube ataupun Zoom secara live melalui YouTube Metajember. Sudah lama saya tidak berjumpa Bapak Ibu melalui online ini sejak dari COVID ya. Dan baru kali ini saya mulai mengisi lagi. Terima kasih kepada Metajember yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator Sada Yeni, hari ini saya akan sharing Dama dengan tema yaitu tujuan belajar Dama. Dama pada 169 yang disabdakan oleh Sang Buddha. Dama cari suca ritang, natang doca ritang cari, Dama cari sukhang seti, asming loke para himcat. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dama, tidak menempuh kehidupan yang salah. Barang siapa hidup sesuai dengan Dama, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun dunia selanjutnya. Ya, karena hari ini kita sama-sama belajar Dama, maka hendaknya kita selalu mempraktekan Dama sesuai dengan Sabda Sang Buddha di Dama pada 169. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, ini satu ucapan ya, selamat pagi. Tersenyumnya, walaupun hidup ini tak semudah kata-kata. Ya, ini satu ungkapan ya, Bapak Ibu. Jadi, kita selalu mengucapkan selamat pagi, supaya hidup kita tetap semangat. Selalu dalam keadaan pagi, semangat. Ya, jadi hari ini judulnya adalah tujuan belajar Dama. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha tentunya selalu belajar Dama, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, tentunya apa sih tujuannya kita belajar Dama? Nah, sebelum kita masuk ke tujuan kita belajar Dama, pada umumnya kita hidup sebagai manusia di sekarang ini tentunya pasti punya tujuan hidup ya. Karena kita hidup sebagai manusia, pada umumnya kita sebagai manusia pasti punya tujuan dalam hidup ini. Kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Secara duniawi ini, hidup kita ini apa sih sebenarnya kita punya tujuan? Nah, yang pertama, yang pasti kita inginkan adalah happy, bahagia. Ya, siapa yang hidupnya sih nggak punya, pingin bahagia. Tentunya kita hidup ini selalu bahagia. Tapi, kenyataannya hidup ini banyaknya adalah penderitaan. Makanya kita butuh bahagia. Nah, setelah bahagia, pasti kita punya tujuan yang lain lagi. Pada umumnya, setelah kita bahagia, kita bekerja, dalam kehidupan ini mencari nafkah, tentunya kita ingin dapat uang yang banyak. Ya, wealthy. Pengen jadi, pengen memiliki kekayaan. Ya, kalau digambar ini uangnya banyak dolar. Wah, itu luar biasa ya. Dolar segitu banyak, wah, kaya ini minta ampun. Nah, itu wajar ya, Bu Bapak. Saya juga pengen kaya. Tapi, dalam kehidupan ini, ini yang dicari secara duniawi. Karena tanpa orang bilang, hidup ini kalau nggak ada uang, nggak ada apa-apanya ya. Segala-segalanya butuh uang. Tapi, bahagia itu bukan diukur dari uang. Tetapi, uang itu membuat kita bisa bahagia. Karena kita bisa berbuat apa saja. Dalam hal yang baik. Nah, yang ketiga adalah kita butuh sehat. Makanya kalau kita butuh sehat, kita selalu berolahraga. Nah, sehat ini penting, Bu Bapak. Kalau misalnya poin satu, poin kedua, kita dapatkan dengan hal yang lain. Misalnya kita kaya, tapi sakit-sakitan, tidak bisa menggunakan kekayaan. Nah, makanya kita perlu sehat. Jadi, kita harus selagiin olahraga. Walaupun happy, banyak uang, tapi sakit-sakitan, ya susah juga. Jadi, uangnya untuk berobat. Nah, tiga ini pada umumnya, pasti kita ingin mencapai dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, happy, punya uang yang banyak, dan punya kesehatan yang baik. Ya, kalau orang yang berbahagia, punya kekayaan, dan punya kesehatan, itu hidupnya bisa bahagia. Nah, di dalam Dhammapada 182, Sang Buddha bersabda, ya. Jadi, dalam kehidupan ini sungguh sulit untuk dilarikan sebagai manusia. Kemudian, sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit mendengarkan pembabaran Dhamma. Sungguh sulit munculnya sama Sang Buddha. Nah, ini yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jadi, poin pertama, sungguh sulit untuk dapat dilarikan sebagai manusia. Nah, dalam satu suta, Sang Buddha mengatakan bahwa, mengumpamakan, kalau kita mau lahir sebagai manusia, itu diumpamakan adanya seekor penyu, ya, di lautan lepas, dan penyu itu munculnya seribu tahun sekali, dan dia matanya buta, kemudian begitu dia muncul, ada gelang bulat yang persis masuk di kepalanya. Itu sungguh sulit sekali, ya, yang diumpamakan. Jadi, kita berbahagia sekali. Pada saat ini kita sudah lari sebagai manusia. Nah, tetapi, sebagai manusia, itu juga tidak gampang. Karena, di syair kedua, sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Dan sungguh sulit mendengarkan pembabaran Dhamma. Kita dalam kehidupan ini masih bisa belajar Dhamma, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita termasuk orang yang beruntung juga. Tetapi, yang poin ketiga, sungguh sulit munculnya sama Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah parinibana. Tetapi, kita masih belajar Dhamma. Nah, dari kita kehidupan sehari-hari sebagai manusia, ya, kira-kira apa sih sebenarnya? Kita sudah jadi manusia, apa sih sebenarnya kegiatan kita lakukan sebagai manusia? Nah, ini pada umumnya, kita sebagai manusia saat ini. Nah, apa yang kita lakukan hidup sebagai manusia? Ya, kita bisa bayangkan, Bapak-Ibu, kegiatan kita sehari-hari sebagai manusia, ya, pertama, bangun tidur. Kalau bisa bangun tidur pagi, ya. Jadi, kalau kita bangun tidur, bangunnya pagi, itu kita bisa melakukan aktivitas lebih awal. Nah, kalau kita bangunnya buru-buru, nanti semuanya buru-buru. Tapi, kalau kita bangun pagi, itu manfaatnya banyak. Pertama, kita bisa melakukan aktivitas lebih awal, kemudian kita bangun pagi juga, bisa menghirup udara segar. Ya, itu yang pertama yang kita lakukan, kegiatan kita. Nah, setelah itu apa aktivitasnya? Ya, habis bangun pagi, cuci muka, mandi, olahraga sebentar, mandi, baru, kita melakukan aktivitas atau bekerja. Ya, bagi kita-kita yang masih bekerja, di kantor, ya, harus ke kantor. Aktivitas apapun yang kita lakukan setiap hari. Nah, kemudian, pulang kerja. Udah capek nih pulang kerja. Ya, biasanya kalau pulang kerja, capek. Udah, makan lagi. Ya, habis makan, tidur. Habis tidur, besok pagi bangun lagi. Kerja lagi. Ya, setiap hari aktivitas kita seperti itu berputar-putar. Nah, kita tidak terasa, ya. Nah, tidur malam lagi. Jadi, bangun pagi, kerja, pulang kerja, capek, tidur malam, besok pagi, bangun lagi, kerja lagi, pulang kerja, tidur lagi. Jadi, itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, di sela-sela itu, mungkin kita melakukan hobi kita. Nah, bagi teman-teman yang punya hobi menyanyi, ya, mungkin mengisi wakunya menyanyi. Ya, mungkin di tempat hiburan, menyanyi. Atau di tempat karaoke, kita menghubur diri kita dengan menyanyi. Atau mendengarkan musik. Ya, ada waktu yang senggang, yang suka dengar musik, bisa dengar musik. Untuk mengisi waktu kita. Nah, yang punya uang, lebih bisa traveling, ya, sama-sama keluarga. Atau bisa kumpul makan bersama keluarga. Nah, ini diluar dari aktivitas kita, Ibu Bapak. Ya, kita sebagai manusia, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan adalah seperti ini. Mengisi waktu kita, begitu kita selesai bekerja, Ya, mungkin banyakan di hari libur, ya, Sabtu, Minggu. Maka kita mengisi dengan hobi atau dengan waktu kita dengan keluarga. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang kita lakukan saat ini. Nah, kondisi-kondisi dalam kehidupan ini, Ibu Bapak, itu ada tiga. Yang kita alami selamanya cuma tiga. Apa itu? Yang pertama adalah menyenangkan. Ya, kalau kita dalam aktivitas sehari-hari misalnya mendapatkan berita yang baik, itu menyenangkan. Ya, kan. Dapat gaji naik, menyenangkan. Dapat bonus, menyenangkan. Ya, dapat rumah baru, menyenangkan. Dapat mobil baru, juga menyenangkan. Nah, bagi pengantin baru, dapat anak senang, ya, kan. Tapi dalam kesenangan itu juga nanti muncul hal yang lain. Nah, ini yang hal menyenangkan kita alami. Tetapi ada lagi yang kedua, adalah netral. Kondisi netral. Jadi, enggak setang, ya, biasa-biasa saja netral. Nah, yang terakhir adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Jadi, tiga kondisi ini yang akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang menyenangkan, netral, tidak menyenangkan. Itulah yang kita alami. Nah, dalam kehidupan ini, ibu bapak, ada tiga peristiwa yang sering kita alami. Kita sebagai manusia, tentunya tidak akan bisa terhindar dari kondisi-kondisi seperti ini. Yang pertama, tentunya kita pasti menjadi tua. Kita lahir, ya, perproses, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Nah, pasti akan mengalami usia tua. Yang mukanya sudah mulai berkriput. Jadi, kondisi-kondisi seperti ini, itu adalah wajar ibu bapak. Karena merupakan proses kehidupan. Nah, yang kedua, tentunya kita pasti pernah mengalami sakit. Baik sakit yang ringan maupun sakit yang berat. Nah, ini pun kondisi-kondisi yang pasti kita alami. Karena dalam kehidupannya kita tidak akan terhindar dari namanya sakit. Siapapun pasti pernah mengalami sakit. Jadi, kita harus bisa mengerima. Nah, caranya adalah, kalau sakit ya dokter. Ya, diobati. Nah, yang terakhir adalah, suatu saat kita akan mati. Ya, istilahnya meninggalkan dunia ini. Dan lahir kembali. Jadi, dibandingkan bahwa hidup ini cuma kita lakukan cuma tiga peristiwa. Tua, sakit, mati. Nah, itulah hukum perubahan ibu bapak. Jadi, kita tidak akan bisa terhindar dari tua, sakit, dan mati ini. Nah, seperti yang diajarkan sang buddha, itu namanya adalah tilakhana. Anicca, duka, anata. Anicca adalah hukum perubahan. Segala sesuatu yang ada, yang melalui proses, selalu mengalami namanya ketidak kekal. Anicca, tua, sakit, mati. Itu adalah hukum perubahan. Ketidak kekal. Selalu berubah, terus menerus. Nah, karena selalu berubah, maka akan mengalami namanya dukha. Penderitaan. Kita, sebagai manusia, ada yang tidak bisa menerima tiga kondisi ini, ibu bapak. Kita harus merenungkannya. Karena kadang-kadang, dari kita sebagai manusia, itu ada loh yang tidak bisa terima dengan kondisi tua. Begitu lihat ada rambut putih sedikit, wah, saya sudah punya rambut putih ini. Jadi, cepat-cepat disemir. Supaya kelihatan tidak putihnya. Ya. Nah, mukanya sudah teriput nih. Wah, harus cari dokter. Supaya bisa ditarik lagi ya. Supaya bisa kenceng lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda kita tidak bisa menerima kondisi. Ya, walaupun itu kita lakukan, itu hanya sementara, ibu bapak. Dan nantinya, tetap juga, kita akan melalui namanya tuak. Kondisi sakit pun, itu adalah dukha. Kalau sudah sakit, ya, pasti tidak enak, ibu bapak. Tidak, semua orang pasti tidak mau mengalami sakit. Ya, maunya sehat. Tadi saya di depan mengatakan bahwa tujuan kita adalah pinginnya sehat teruskan. Tapi, namanya sakit, itu pasti kita alami. Tidak bisa kita hidarin. Karena tubuh ini, ya, bisa sakit. Nah, banyak orang yang mungkin merasa bahwa, kenapa sih saya sakit? Saya tidak mau sakit. Nah, itu akhirnya muncul dukha, bapak. Karena tidak bisa menerima kondisi yang ada. Kemudian, semudah mengatakan juga namanya anatha. Anatha ini adalah diri tanpanya, adanya aku. Nah, artinya di dunia ini, ya, sebenarnya milikku, ini rumahku, ini mobilku, ini keluarga ku, sebenarnya aku itu, yang kita sebut aku itu, itu tidak ada. Ya, karena semua kondisi itu adalah melalui proses, proses hukum ini. Jadi, sang muda memberikan satu renungan dalam kehidupan alam samsara ini, pasti mengalami tiga peristiwa ini. Anicca, duka, anatha. Nah, sang muda sendiri juga, pada saat menjadi lahir sebagai pangeran sidarta, sang muda melihat, ya, tiga peristiwa ini. Nah, yang pertama, pangeran sidarta juga pernah, pada saat menjadi pangeran sidarta, beliau melihat, pertama adalah orang sakit. Kalau kita baca, ya, di rewet hidup sang buda, itu pangeran sidarta, kalau waktu itu saat keluar di istana, itu beliau sangat terkejut, dengan melihat orang kok ada seperti ini, ya. Jadi, kusirnya cana itu ditanya, ini orangnya kenapa ya kok teriak-teriak gitu kan? Siapa ini? Baru dijelasin kalau ini orangnya sakit. Nah, pangeran sidarta juga bertanya, kira-kira saya bisa nggak sakit? Ya, bisa. Jadi, itu satu hal menjadi petangin yang mengherankannya bagi pangeran sidarta untuk kondisi itu. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua adalah melihat orang tua. Ya, orang tua lagi bunga jalan. Nah, di istana itu tidak pernah terlihat kondisi seperti itu. Jadi, sempat kaget juga. Pangilan sidarta melihat orang tua. Apakah saya bisa tua? Ya, bisa. Jadi, itu satu perundangan lagi, ya. Nah, yang ketiga, melihat peristiwa orang mati atau orang meninggal di bawah itu, ditandu mayatnya untuk dilakukan kremasi. Ya, pertanyaan lagi, itu apa? Jana, itu orang yang sudah meninggal. Ya, pasti, kita pasti mengalami yang hal yang sama. Ya, suatu saat juga akan meninggal. Nah, peristiwa yang keempat adalah pangeran sidarta melihat seorang pertapa. Jadi, dari tiga peristiwa yang dilihat, sakit, tua, dan mati, itu sempat membuat pangeran sidarta stres, ya, ibu bapak. Karena beliau berpikir bahwa saya juga akan mengalami sakit, gua, dan mati. Kan sempat stres juga pangeran sidarta berpikir. Ini gimana caranya? Nah, begitu melihat seorang pertapa, maka pangeran sidarta mendapatkan jawabannya. Nah, ini caranya. Saya harus menjadi seorang pertapa. Ya, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Ya, pertapa di hutan Uruwela. Nah, ini ada sebuah cerita, ibu bapak. Ya, cerita ini juga sangat fenomena. Karena ini, terus terang, ceritanya, hubungannya juga dengan kita merasa bahwa tubuh kita ini selalu mengalami, tidak mengalami istilahnya itu perubahannya. Jadi, ceritanya ini bahwa si Jana Jana Padakaliani itu Jana Padakaliani itu adalah putri dari Gotami, ibu tiri pangeran sidarta. Nah, karena Jana Padakaliani ini sangat cantik, maka sering dipanggil dengan nama Rupananda. Nah, dia menikah dengan namanya Nanda. Itu adalah sepupu dari pangeran sidarta. Nah, pada suatu hari, si Rupananda ini merenung. Ya, dia merenung bahwa saudara sepupunya pangeran sidarta itu yang merupakan calon raja sudah meninggalkan keduniawian ya, menjadi biku dan sekarang sudah mencapai kebudayaan. Kemudian Rahula anaknya dari kakak saya, suami saya, ibu saya, mereka semua sudah meninggalkan keduniawian. Nah, untuk menjadi biku atau begini. Nah, akhirnya si Rupananda ini berpikir, wah, saya kesepian di rumah sendirian. Jadi, yaudah, saya mau jadi bikuni juga. Hanya beliau ke wihara untuk ditapiskan menjadi bikuni. Jadi, beliau ini menjadi bikuni karena terpaksa. Bukan karena keyakinannya. Karena kondisinya dia sepian. Jadi, lebih baik saya jadi bikuni. Nah, setelah menjadi bikuni, Rupananda ini sering mendengar Sang Buddha itu mengajarkan tentang ketidakgetalah. Sehingga dia berpikir kalau dia bertemu dengan Sang Buddha, maka Sang Buddha pasti mencelah kecantikannya. Karena Rupananda ini terkenal dengan kecantikan ibu bapak. Jadi, selalu dia menghindar dengan Sang Buddha. Nah, tetapi karena orang-orang yang di sana itu memuji Sang Buddha, jadi akhirnya Rupananda ini ingin ketemu sama Sang Buddha. Jadi, dia bersama dengan bikuni lainnya, dia menjumpai Sang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha bertemu dengan Rupananda, beliau berpikir, ini duri hanya bisa dikeluarkan dengan duri. Jadi, Rupananda ini sangat melekat pada kecantikan tubuhnya. Sehingga dia menjadi sombong akan kecantikannya ini. Dan dia melekat pada kesombongan akan kecantikannya. Nah, kemudian Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasa itu dia menciptakan seorang gadis yang sangat cantik. Ini ada di gambarnya. Jadi, gadis cantiknya itu mengipas-ngipas Sang Buddha di samping itu ya. Ada di gambar itu. Nah, gadis ini usianya 16 tahun. Jadi, gadis itu diciptakan Sang Buddha itu kalau kita sekarang ini islahnya itu kayak di komputer itu ibu bapak. Jadi, yang bisa melihat itu Sang Buddha dengan si Rupananda aja. Gadis yang di sampingnya Sang Buddha itu. Jadi, gadis ini sangat mudah sekali, cowoantik sekali. Sehingga si Rupananda itu melihat gadis itu dia merasa dirinya kalah. Nggak ada apa-apanya. Jadi, dia menganggap ibaratkan seekor gagak yang tua dan jelek. Kalau dibandingkan dengan si gadis itu, itu seperti angsa putih. Cantik sekali. Nah, Rupananda sangat mengagumi anak gadis itu. Tetapi, ketika Rupananda memperhatikan sungguh-sungguh, dia terkejut. Anak gadis itu tiba-tiba usianya bertambah. dari 16 tahun menjadi 20 tahun. Jadi, sedikit tua. Kemudian, lama-kelamaan, gadis yang di samping Sambuda itu lama-lama bertambah tua. Menjadi tua, menjadi nenek-nenek, kemudian menjadi bungkuk, dan akhirnya setengah tua menjadi tua sekali. akhirnya, kalau kita lihat di gambar itu, si nenek tua itu sampai jatuh. Akhirnya meninggal. Nah, begitu meninggal, tubuhnya itu dipenuhi dengan belatungnya. Jadi, digambarkan di situ sampai dari proses itu, si Rupananda melihat langsung. Dan, banyak belatung, kemudian ada cacing, kubunya kuat di sembilan lubang. Bapak. Jadi, ternyata Rupananda kaget sekali. Dan, setelah melihat peristiwa itu, akhirnya Rupananda merenungkan. Ya, ternyata wanita secantik yang di samping Sambuda yang dia lihat itu awalnya dari cantik. Kemudian, lama-lama-lama-lama prosesnya sampai dia menjadi tua dan meninggal. Akhirnya, Rupananda merenungkan itu, dia pelan-pelan bisa melepaskan kemelekatannya terhadap tubuhnya. Dan, dia merenungkan bahwa tubuhnya ini juga satu saat akan menjadi seperti itu. Nah, begitu melihat pesiap itu, Sang Muda langsung membabarkan Dhamma tentang ketidak kekalangnya, ketidak kepuasan, sehingga dari hasil Dhamma yang disampaikan Sang Muda, akhirnya si Rupananda ini mencapai kesucian Sotapanah. Nah, luar biasa Ibu Bapak. Jadi, cara Sang Buddha membabarkan Dhamma itu dengan cara seperti ini. Karena, beliau tahu bahwa si Rupananda ini dia sangat sombong dengan kecatatannya. Jadi, harus ditunjukkan langsung peristiwanya itu. Jadi, dia tidak sombong lagi. Nah, di akhir Kod Basang Buddha, Sang Buddha memberikan satu syair, di mana syair ini di dalam Dhamma pada 150, kota atau tubuh ini terbuat dari turang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Di sinilah terdapat kelapukan dan kematian. kesombongan dan iri hati. Nah, begitu Sang Buddha mengucapkan syair ini, maka si Rupananda ini mencapai tingkat kesucian. Mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi, luar biasa sekali Ibu Bapak. Mungkin kalau kita dengar cerita ini pun rasanya kok belum mencapai tingkat kesucian ya. Padahal itu luar biasa dari Kod Basang Buddha. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, pertama, Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi, ditakar bahwa hidup ini adalah dengan penuh yang kita hadapi adalah duka. Ya, sebenarnya itu. Yaitu yang kita dapatkan adalah tua, sakit, dan mati. Tiga peristiwa itu. Nah, di dalam ajaran Sang Buddha kita mengenal namanya empat kebenaran mulia. Ya, ini adalah yang pertama kali Sang Buddha ajarkan kepada lima pertapa. Ya, empat kebenaran mulia ini sangat fenomena Ibu Bapak. Karena ini kita kenal dengan Dhamma Caka Pawatana Sudra. Ya, perputaran Roda Dhamma. Dan kebetulan kita juga baru beberapa hari, ya, hari Minggu, tidak salah, kita sudah merayakan Hari Suci Asada. Ya, di mana peringatan Hari Suci Asada adalah peringatan pertama kalinya Roda Dhamma diputar kepada lima pertapa. Nah, apa aja sih? Kita akan bahas ya. Saya sih coba berusaha untuk memberikan satu penjelasan mengenai empat kesenjataan mulia atau empat kebenaran mulia ini. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang adanya duka. Kebenaran mulia tentang penyebab duka. Ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Ya, empat ini yang dibabarkan sang Buddha. Mari kita jelaskan satu persatu Ibu Bapak. Nah, yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya duka. Duka di sini sebenarnya lebih kita terjemahkan pada umumnya orang menyebutkan adalah penderitaan Ibu Bapak. Tapi duka di sini sebenarnya kondisi mana kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. apa saja yang menyebabkan kita menderita, tidak menyenangkan, kondisi duka. Yang tadi kita sebutkan adalah kelahiran adalah duka. Kemudian menjadi tua adalah duka. Penyakit adalah duka. Kematian adalah duka. Kesedihan, rata tangis, rasa sakit, ketidaksenangan, dan keputus asan adalah duka. tidak memperoleh apa yang diingat adalah penderitaan atau duka. Dengan kata lain, lima kelompok kehidupan atau pacah kanda yang dipengaruhi kemelekat adalah duka. Nah, Ibu Bapak, selama kehidupan kita di alam samsara ini, pasti kita mengalami namanya ini, yang disebutkan oleh Sang Buddha tadi. Lahir, tua, sakit, mati. kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, ketidaksenangan, dan keputus asan. Itu adalah semuanya duka. Kita harus bisa menerima kondisi seperti ini. Dan itu semua yang kita alam. Nah, ternyata kita sebagai manusia yang bisa menyebabkan duka adalah karena adanya pancak kanda, Ibu Bapak. Nah, kita akan bahas dulu sebentar. Kita ini sebagai manusia, itu ternyata terdiri dari lima perpaduannya. yang disebut sebagai pancak kanda. Jadi, kita sebagai manusia, disebut manusia, karena kita memiliki namanya pancak kanda, lima kelompok kehidupan. Nah, apa terbagi dua ya? Apa itu pancak kanda terbagi dua? Nama dan rupa. Nah, rupa itu adalah badan jasmani yang kita lihat ini. Dalam badan jasmani kita, itu terdiri dari empat unsur. tanah atau padat, air atau cair, api, suhu, udara, tekanan. Jadi, tubuh kita ini padat ya Ibu Bapak. Jadi, terdiri otot ini, daging ini adalah padat. Dan air, cair, itu terdiri landir, itu cair. Darah, juga cair. Api, suhu, di dalam tubuh kita ini, kita punya suhu. makanya kadang-kadang kita suhunya naik panas. Itu karena kita punya suhu dalam tubuh kita. Kalau kita olahraga, keringetan, itu panas. Muncul panas. Kemudian ada udara, tekanan. Jadi, kalau kita mengugerahkan tubuh kita, itu ada udara dalam tubuh kita. Nah, tetapi Ibu Bapak, rupa jasmani juga sifatnya tidak kekal. makanya segala unsur yang ada di dalam tubuh kita ini sifatnya tidak kekal. Dan satu saat juga akan hancur. Makanya tubuh kita ini penuh dengan penyakit. Jadi, dia tidak kekal. Bisa berubah. Dan kondisi-kondisi yang dialami dalam tubuh ini, itu seratus saat berubah dan kita pasti mengalami perubahan itu seperti tua dan sakit. karena tubuh kita ini bisa berubah. Nah, yang kedua, itu namanya nama ya, latin. Tadi dari empat, kesadaran, sanya, pencerapan, sangkara, bentuk-bentuk pikiran, bedana, perasaan. Kita punya panca indera, ada mata, melihat, ada hidup penciuman, ada mulut kita mengecap, kemudian ada telinga mendengar, ada sentuhan lewat tubuh ini, kulit. Nah, begitu kita melihat kontak, kita sadar, oh saya melihat, ada objek, saya mendengar, saya sadar mendengar. Nah, begitu kita melihat, mendengar, menciup, itu kita melakukan pencerapan, ya mencerap, oh saya melihat, ya dicerap. Nah, begitu kita serap, maka muncul bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran adalah kita melihat kontak, kemudian kita menyerap, dan bentuk-bentuk pikiran yang kita alami apa. Nah, alaminya apa nih? Senang, susah, bahagia, lihat itu indah, lihatnya kurang indah, nah itu hanya muncul perasaan ya. Perasaan itu muncul, saya tidak suka, karena jelek, saya suka, karena indah. Nah, itu berputar terus prosesnya sangat cepat ya, dari kesadaran, pencapaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, perasaan. Dan itu selalu berproses, tetapi sifatnya juga sama, ibu bapak. Sifatnya adalah tidak kekal, selalu berubah. Nah, ini adalah gambaran dari kita sebagai manusia pancak anda. Jadi, kalau kita sadari bahwa kita sebagai manusia pasti mengalami hal seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kebenaran mulia tentang penyebab duka. Nah, kita harus tahu, tadi kita sudah tahu bahwa duka itu apa. Kemudian ada penyebabnya, ibu bapak. Kenapa kita harus, mengapa kita menghadapi duka, ini ada penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah, sumber dari duka adalah adanya awijah, ketidaktahuan. Dan yang kedua adalah tanha, nafsu keinginan. Nah, karena ketidaktahuan kita, ya, tentang hal-hal kebenaran, maka kita akan terakhir terus di alam samsara ini, berputar terus, berputar terus, berputar terus. Diakibatkan karena adanya nafsu keinginan. Keinginan untuk apa? adanya keinginan, nafsu keinginan, adanya indriya. Kita kenal dengan namanya kamatan hak. Nafsu, kesenangan sensual. Kita inginnya, ya, kita sih boleh ya punya keinginan ibu bapak. Tapi, sebenarnya keinginan kita tuh banyak sekali. Ya, inginnya semua. ibaratnya, ibu bapak saya kasih contoh. Kalau besok nih, hujan, hujannya bukan air, tapi hujan emas. Kira-kira hujan emas seneng gak? Seneng. Pinginnya apa? Pinginnya emasnya diambil semua, kan? Nah, itu karena keinginannya sangat besar. Jadi, kesenangan, nafsu kesenangan itu sangat besar. Kita pasti inginnya yang banyak. Ya, itu namanya kamatan. dan ada namanya bawana tanah. Nafsu untuk ada. Jadi, inginnya tuh selalu ada. Ingin. Ingin. Semuanya ingin. Nah, akhirnya apa? Kalau semuanya itu tidak tercapai, maunya itu apa? Maunya itu dihilangkan. Dihilangkan. Jadi, nafsunya untuk tidak ada lagi. Wibawa tanah. Jadi, kita sebagai manusia, kita bisa renungkan bahwa kehidupan yang kita alami itu kita inginnya semuanya dapat. Tetapi, begitu tidak terpenuhi diinginan kita, maka kita tidak mau lagi. Istilahnya itu kita ditinggalkan. Ya. Jadi, kalau kita misalnya ingin ini, ingin itu ternyata tidak tercapai, maka munculnya adalah penderitaan. Dan kita tidak mau itu muncul di dalam diri kita. Nah, apa akar dari duka, Ibu Bapak? Ya, akar dari duka adalah karena adanya kemelekatan pada keinginan. Kita boleh aja sih punya keinginan. Siapa sih yang tidak punya ingin beli rumah, beli mobil, ya, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ternyata adalah satu pelitian, Ibu Bapak. Kalau kita lihat tetangga kita atau teman kita, dia beli Ferrari, mobil Ferrari. Terus, kita berpikir, ah, saya kan tidak mungkin bisa beli Ferrari, kan? Tidak punya kemampuan. Ya, kalau hal seperti itu, kita masih bisa terima, Ibu Bapak. Ah, saya kan tidak bisa beli Ferrari. Nah, tetapi lucunya, Ibu Bapak, kalau teman kita posting di sosmednya, jalan-jalan ke luar negeri, maka kita juga muncul keinginan. Ah, saya juga bisa ke luar negeri, ya kan? Tapi saya tidak ada waktu, padahal saya bisa. Nah, itu muncul keinginan, Ibu Bapak. Ya, karena kita melihat kondisi seperti itu. Nah, itu namanya adalah keinginan. Nah, keinginan yang disertakan dan kemelekatan itu menyebabkan adalah duka. Dilekatin. Attachment, dilekatin. Jadi, Ibu Bapak boleh-boleh saja punya gini. Tetapi, keinginannya itu jangan dilekatkan. Jangan dipegang terus. Ibaratnya, seperti kita lihat gambar di sebelah ini, monyet. Monyet ini, itu dikasih perangkap sama pemburu monyet. Jadi, dia dikasih botol, lubangnya kecil, jadi dikasih kacang di dalamnya. Si monyet kan suka makan kacang. Jadi, pemburunya ini dikasih jebakan, ditaruh di botol yang bisa tangan si monyet itu bisa masuk. Tetapi, begitu si monyet itu menggenggam kacangnya, dia mengeluarkan kacangnya dengan genggaman itu, tangannya nggak bisa keluar. Ya, karena lubangnya kecil. Nah, sehingga, kalau monyet itu masih pingin dan dia melekat terus dengan kacang itu dia genggam, maka lama-lama dia ditangkap sama pemburu-nya. Nah, supaya dia ingin bebas, dia tidak tertangkap, maka dia lepas tuh kacang itu sehingga tangannya bisa keluar. Ya, sama dengan kita ibu bapak. Jadi, kalau kita selalu menggenggam keinginan kita dan kita tidak bisa melepas, maka satu saat akan muncul duka di situ. Begitu terjadi perubahan yang kita genggam itu, tidak sesuai lagi dengan keinginan kita, maka muncullah penderitaan di situ ibu bapak. Jadi, itu penyebab dari duka. Nah, yang ketiga, oh ya, ini ada tiga racun batin yang menyebabkan kita terus menderita di dalam alam samsara itu ibu bapak. Nah, ini adalah penyebabnya. Yaitu apa? Loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan. Nah, tiga kekotoran racun batin adalah yang semestinya kita deteksi kemunculannya, keberlangsungan dan keberaliannya, agar batin kita terbias dari kekotoran batin. Jadi, ini juga salah satu ibu bapak. Karena kita keinginan, keinginan adalah apa? Keserakahan. Keserakahan karena kita pingin-pingin semuanya. jika tidak terpenuhin, maka muncul namanya kebencian. Dari dua itu muncul karena adanya kebodohan, moha. Jadi, moha ini selalu ikut diantara loba dan dosa. kalau ada loba dosa pasti ada moha. Karena ketidaktahuannya kita, kebodohannya kita, maka kita muncul namanya keserakahan dan kebencian. Nah, ibu bapak, ini saya kasih satu contoh, artinya satu skema, di mana seperti kita ketahuin bahwa ibaratnya dama yang diajarkan sahabat Buddha itu adalah seperti dokter ya. Jadi, kalau kita ke dokter, misalnya, dokter kan pasti nanya ke pasiennya. Kalau datang kan ditanya, sakitnya apa? Oh, sakitnya di sini dok. Misalnya, dipegang perutnya. Oh, coba saya periksa perutnya. Setelah ditanya-tanya, itu gejalanya apa? Oh, ini muta. kemudian ada diarinya. Dokter memberikan obat, buka resep kan. Nah, kemudian setelah buka resep, obatnya dibeli, kemudian obatnya kita makan. Dan ternyata obatnya sembuh. Nah, ibu bapak, dokter di sini adalah, kita ibaratkan sebagai sang buda. Sang buda memberikan resep, resep obat. Nah, tergantung kita pasien, apakah kita mau mengikuti anjuran dari resep yang diberikan. Apakah kita mau beli obatnya, kemudian kita minum obatnya. Nah, ini ada satu skema, ibu bapak. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, itu seorang lagi makan burger. Burger-nya enak sekali ya. Satunya makan di tangan kiri, mulutnya masuk, kemudian tangan kanannya ada lagi. kemudian di meja ada lagi empat burger, dan satunya ada, di depannya ada kentang. Kemudian ada minuman Coca-Cola. Wah, itu luar biasa ya. Banyak sekali makan. Nah, kita ibaratkan adalah namanya keserakaan. Pengennya makan yang banyak. Jadi, kadang-kadang kita ini pengennya makan banyak, tapi kemampuan perut kita enggak mampu ya. Pengennya ditaruh di meja semua makanan. Tapi, enggak habis semua. Nah, ibu bapak, lihat di atasnya ada indikator, bahwa itu ada gambar. gambarnya apa itu? Gambar kaca pembesar ya. Kemudian ada speedometer. Bisa kalau di mobil atau sepeda motor kan ada namanya penunjuk speedometer kecepatan. Nah, yang terakhir itu ada gambar obat. Nah, kita ibaratkan adanya keserakan loba di sini. Seorang yang makannya banyak. loba ini kalau dilihat secara kacamata pembesar itu sulit dikenal ibu bapak. Kan kita enggak tahu nih kita punya keserakan itu sampai berapa banyak. Karena pinginnya makan terus. Kita sulit dikenalinya. Nah, tetapi secara speedometer yang kita kecepatannya itu mudah dihentikan ibu bapak. Ibaratnya kalau mobil itu bisa diren. Bisa dihentikan. obatnya apa ibu bapak? Pengobatannya adalah kita namanya caga. Caga ini di sini adalah kita atau dana. Caga ini adalah kemuran hati dan dana. Jadi ada dua ibu bapak. Caga itu kemuran hati. Kita suka menolong. Suka memberi. Kemudian dana itu kita memberikan. Persembahan dana memberikan sebagian yang kita miliki ke orang yang membutuhkan. Nah, tujuannya apa? Ibu bapak apa? Ini tujuannya kita belajar melepas. Artinya apa? Kalau kita serakah, itu kita menggenggam sesuatu yang kita miliki. Jadi, tidak mau dilepas. Makannya satu lagi. Jadi, maunya semua dipegang. Nah, agar kita bisa melatih diri kita, keserakaan ini bisa dilatih, diobati dengan cara kita mengembangkan namanya caga dana. Caga itu adalah melepas. Kita merasa memiliki sesuatu yang kita miliki, kita bantu orang lain yang merasa kesusahan. Kita kembangan itu, kita melihat orang susah, kita istilahnya tidak terima, tidak tegan di kasihan. Kita bantu melepas, melepas, melepas. Jadi, kita belajar melepasnya dengan apa yang kita miliki, kita lepas. itu belajarnya perlu waktu Ibu Bapak. Karena tidak semudah itu yang kita lakukan. Jadi, kita butuh namanya latihan. Ibaratnya Ibu Bapak kalau ingin badannya bagus, ingin punya postur tubuh yang bagus seperti atlet itu, itu tentunya juga butuh waktu belajar. Artinya apa? latihan. Latihannya apa? di tempat latihan gym, istilahnya. Latihannya tidak seminggu cuma sekali atau 11 tapi latinya rutin. Mungkin bisa tiap hari. Kenapa? Kalau kita latihan itu rutin, maka hasilnya juga akan terlihat. Sama di sini, Ibu Bapak. Kita mau latih melepas. Nah, yang kedua, ada gambar namanya, ada anak kecil marah. Marah tiap-tiap. Nah, itu adalah namanya kebencian dosa. Kalau kita muncul kebencian, kemarahan, itu temannya Ibu Bapak. Ya, ada kebencian, pasti ada kemarahan. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ibaratkan seperti anak kecil itu marah-marah. Dan itu mudah dikenalin. Kenapa? Ya, kalau orang marah, kelihatan kan? Dia marah. Artinya dia benci. Tidak suka, tidak sesuai dengan dia inginkan. ekspresinya adalah dengan cara marah-marah. Ya, teriak-teriak. Itu tandanya dia tidak senang dengan kondisi yang dia alami. Dia tidak bisa berterima. Nah, ini sulit dihentikan. Kenapa, Ibu Bapak? Kalau orang sudah marah, kalau dikasih tahu tambah marah ya. Jadi sulit dihentikan. Pada umumnya seperti itu. Nah, pengobatannya dengan cara apa? Ya, kita menjalankan namanya silap. Ya, karena dengan kita melatih silap dan ditambah dengan metah, maka itu bisa meredam kita. Ibu Bapak, kalau orang benci, itu bahaya. Bisa melakukan pelanggaran silap. Ya, dari awalnya benci, dendam, maka bisa melanggar silap Ibu Bapak. ya, bisa membunuh. Kemudian ada yang membenci, ya, bisa melukain juga. Jadi, silap ini adalah sebagai pelindungnya, Ibu Bapak. Jadi, kalau kita menjalankan silap dengan baik, terutama kita sebagai memawal panjasila, atau menjalankan atas silap, ya, itu bisa meredam. Dan apalagi kita dengan mengambangkan metah. Salah satu dari drama wihara metah, cinta kasih. nah, kalau misalnya kita lagi muncul dalam diri kita ini mau marah, itu kita kembangkan metah. Maka, kalau kita sering melatih, melatih, mengucapkan semoga, semoga bahagia, ada yang marah-marah, ya, semoga dia bahagia. Maka, itu tidak akan muncul kemarahan itu. Jadi, kita harus latihan. Latihan mengembangkan silap dengan mengembangkan metah, cinta kasih. Nah, yang ketiga, nah, ini gambarnya orang lagi sedih. Lagi menyendiri. Di sini adanya kebodohan, moha, ketidaktahuan. Kita nggak tahu yang kita buat ini baik atau buruk. Ya, ketidaktahuan kita. Dan itu sulit dikenali ibu bapak. Karena moha ini sifatnya lebih halus. Ya, lebih halus. Nah, sulit dihentikan juga. Tapi, pengobatannya dengan cara apa? Dengan kita suta, belajar. Belajar, suta di sini kita belajar dhamma. Kita, makanya, tujuan kita belajar dhamma itu salah satunya yang mengikis namanya kebodohan moha. Karena kita punya pengetahuan tentang ajaran dhamma, ajaran sangguda, maka lama-lama mohanya terkikis ibu bapak. Jadi, kita tahu, ternyata kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka hidup kita akan melalui hal yang tidak baik. Kita mengenal namanya hukum karma. Nah, dari kita belajar itu maka muncul panya. Panya di sini adalah panya yang lebih keduniawi. Artinya, panya itu kita memahami dulu secara keduniawian. Berarti panya yang lebih tinggi adalah kita kita bisa mengikis loba dosa moha itu bisa mencapai namanya nibbana. Tapi ini panya-panya yang lebih duniawi. Artinya, kita memahami apa yang kita pelajari itu. ini adalah satu gambaran ibu bapak. Bagaimana dalam diri kita itu kita mengikis namanya loba dosa dan moha. Nah, yang ketiga adalah kebenarannya tentang lenyapnya duka. Nah, kalau kita sudah lenyap dukanya, maka loba dosa moha-nya tadi itu kita hancurkan. Hancurnya keserakahan, hancurnya kebencian, hancurnya kebodohan, itulah disebut nibbana. dalam Sanjuta Nikaya 381. Jadi, Sang Muda mengatakan bahwa adanya duka, sebabnya duka, dan lenyapnya duka. Lenyapnya duka di sini adalah kita sudah mencapai namanya dibana. Pandangnya loba dosa dan moha. Dan yang terakhir, ibu bapak, Sang Muda juga mengajarkan bahwa kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. jalan mulia berunsur delapan. Jadi, kebenaran mulia yang keempat itu kita bagaimana jalan menuju lenyapnya duka. Di sini, Sang Muda memberikan jalannya. Namanya jalan mulia berunsur delapan. Jadi, jalannya itu cuma satu, tapi berunsur delapan. Saya akan coba memberikan satu gambaran di sini. Nah, jalan mulia berunsur delapan itu terbagi dari ada delapan yang harus kita jalankan bersama-sama. Bukan satu-satu, ibu bapak. Jadi, ini satu kesatuan. Delapan-delapannya harus jalankan. Yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar, yang kedua pikiran benar. Nah, pandangan benar di sini maksudnya apa? Kita mempunyai satu pandangan yang benar. Tentang apa? Tentang yang tadi, empat kesunyataan yang diajaran sang muda. Tentang hukum sebab-akibat. Namanya patija samupada. Kemudian, hukum karma dan tilakana yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi, pandangan benar di sini kita memahami yang diajarkan oleh sang muda. Kesunyataan. Nah, pikiran benar itu adalah kita memiliki pikiran yang diarahkan untuk melepaskan keduniawi. Kemudian, ada juga yang pikiran yang tanpa permusuhan, kekerasan. Jadi, itu yang kita kembangkan, ibu bapak. Nah, pandangan benar, pikiran benar itu bisa dikatakan sebagai panya. Nah, panya di sini adalah panya yang tadi sampaikan. Panya yang sifatnya duniawi dulu, ibu bapak. Jadi, kalau kita punya pandangan benar, pikiran benar, maka bisa memujukkan namanya panya. Panya yang sifatnya masih biasa. Itinya belum yang tingkat tinggi. Panya yang sifatnya masih duniawi. Nah, kemudian yang tiga lagi kita sebut namanya sila, ibu bapak. Ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Ucapan benar di sini bukan hanya ucapan yang tidak benar itu berbohong. Ternyata kita juga harus mengembangkan namanya tidak melakukan bicara yang kasar. Atau bicara yang maki-maki. Atau bicara yang dapat memecah belah. Atau kita bicara omong kosong. Jadi, ucapan besar di sini kita juga harus mengontrol diri kita supaya kita tidak bicara bohong. Bicara hal-hal yang kasar, keci-maki misalnya. Kemudian kita bicara yang bisa memecah belah dan juga berbicara yang omong kosong. Itu yang kita hindarin. Kemudian perbuatan benar di sini itu sifatnya yang bersifat jasmani. Jadi, kalau perbuatan benar itu melakukan melalui jasmani. Seperti kita membunuh, kemudian mengambil barang yang kita berikan atau mencuri, kemudian melakukan satu perbuatan yang melanggar asusila. Itu perbuatan benar. Penghidupan benar, di sini semudah mengajarkan kita sebagai manusia yang kita punya penghidupan benar. Karena kita sekarang kan hidup ini kan mencari nafkah ya, Ibu Bapak. Dan kita pengennya kan mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupan kita ya, karena kita banyak kebutuhan dalam hidup ini. Jadi, penghidupan benar pun diarahkan oleh Sang Buddha bahwa kita dalam mencari nafkah itu melakukan sesuatu yang benar. Ya, artinya ada beberapa nafkah atau penghasilan yang kita dapatkan itu harus dengan cara yang benar. Sang Buddha mengatakan ada lima yang tidak bisa kita ada lima yang harus kita hindari Ibu Bapak. Dan kalau bisa kita tidak melakukan usaha ini. Satu, kita tidak menjual namanya harta, apa, sorry, menjual senjata. Kemudian tidak menjual makhluk hidup. Dua, yang ketiga kita tidak tidak menjual racun, kemudian tidak menjual daging, tidak menjual daging, kemudian tidak menjual minuman mengeras. Nah, itu yang kita hindari Ibu Bapak untuk penyidupan yang benar. Kemudian yang terakhir, yang tiga lagi, itu namanya bawaan Ibu Bapak. Jadi, yang terakhir adalah daya upaya benar, kemudian perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang sering disebut dengan bawaan jadi, daya upaya yang benar adalah hal-hal yang belum kita kembangkan, hal-hal baik, maka kita berusaha untuk memunjukkan hal yang baik. Sedangkan hal-hal baik yang sudah kita lakukan, kita berusaha untuk kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, satu sisi, jika kita punya pikiran yang tidak baik, maka kita berusaha untuk tidak memunculkannya. Pikiran yang tidak baik atau hal-hal yang kita lakukan tidak baik. Nah, jika sudah muncul dan kita sudah lakukan pikiran yang baik, maka kita harus hentikan. jadi, itu empat usaha benar yang kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sering kita lakukan. Nah, yang kedua kemudian adalah perhatian benar. Kita kalah dengan nama Sati. Perhatian benar. Jadi, apapun kondisi yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka kita harus punya perhatian yang benar. Jadi, badan jasmani, perasaan, pikiran, tadi bentuk-bentuk pikiran kita, kita harus sadarin ibu bapak. Yang tadi saya jelaskan, kita sebagai punya pancak kanda. Nah, terakhir adalah konsentrasi benar. Konsentrasi benar di sini, kita musahkan konsentrasi sehingga kita bisa mencapai namanya jana. Tingkat-tingkat meditasi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah sekilas yang saya jelaskan ibu bapak. Nanti kita bisa pelajarin lagi. Jadi, intinya adalah dari Jalan Melayu Sudapan ini, kalau dipersingkat adalah sila bawana panya. Tetapi, kita awalnya harus punya panya ibu. Karena kalau kita tidak punya panya, panya artinya panya yang masih duniawi, jadi kita masih panya yang masih di bawah, jadi kita harus memunculkan dulu. Kemudian baru kita melatih sila dan bawana. Itu berputar terus sehingga nanti akhirnya kita punya panya yang lebih tinggi. Tujuan dari semua umat Buddha adalah terbebas dari semua duka atau kedamaian sejati Nibbana. Nah, di sini ibu bapak, kita seorang Buddhis itu punya cara hidup. Jadi, ini satu hal yang baik kita lakukan. Kita sebagai ibu Buddhis, kita punya tiga hal yang perlu kita lakukan. yang pertama kita belajar, namanya pariyati. Jadi, kita belajar dhamma itu bisa dari buku, mungkin kita bisa membaca buku ya, bisa dari mendengarkan seperti ini, dari Youtube, dari media-media sosial yang tentang dhamma, kemudian kita bisa diskusi dhamma, belajar dhamma, mengamatin orang yang menjalankan dhamma, seperti para biku, kita belajar dari mereka. Nah, itu adalah kita belajar secara teori, ibu bapak. Jadi, penting, karena teori itu juga kita perlu pelajarin. Nah, setelah kita belajar study, istilahnya pariyati, maka kita hasil dari pelajaran kita itu harus kita praktekkan, ibu bapak. Karena dhamma itu dengan teori saja itu tidak cukup. Jadi, kita harus rasakan sendiri. Ibaratnya, kalau ibu bapak ditanya gimana sih rasanya kalau makan es krim itu, atau bagaimana sih rasanya kalau saya misalnya makan makanan sebuah makanan misalnya contoh pizza hut paling gampang, rasanya gimana? Nah, kalau kita tidak praktek langsung merasakan sendiri, maka kita tidak tahu rasanya. Susah untuk diceritakan. namanya adalah pati-pati. pati-pati itu adalah praktek terhadap ajaran Sang Buddha. Kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kita renungkan, kita praktekkan. Jadi, misalnya, kalau Sang Buddha mengajarkan, oh, Pancasila Buddhis, yang pertama, misalnya, kita menghindari pembunuhan. Kita berusaha dalam kehidupan ini tidak makan pembunuhan. Paling tidak, yang suka kita lakukan adalah nyamuk. Banyak nyamuk di rumah, sedikit-sedikit ditapuk. Tapi, kita berusaha sekarang, setelah kita belajar dhamma, kalau membunuh itu tidak baik, jadi kita tidak lakukan. Jadi, kita lama-lama tidak melakukan pembunuhan makhluk. Paling kecil seperti nyamuk itu, dan lain-lainnya. Itu adalah namanya pati-pati. Nah, itu namanya aksi. Jadi, ada study, ada aksi. Yang ketiga, di sini meditasi, pati weda. Jadi, yang diajarkan sang muda itu harus kita meditasi, ibu bapak. Nah, meditasi itu adalah kita belajar merenungkan ke dalam diri kita. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia itu punya pacah kanda. Pacah kanda inilah yang kita amatin, ibu bapak. Kesadaran, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, pencerapan tadi. itu yang kita renungkan melalui meditasi. Bahwa tubuh kita ini suatu saat juga akan mengelam. Namanya perubahan. Dan kalau kita melalui meditasi, itu bisa kita amati. Ini muncul, ini apa, rasa sakit. Duduk, meditasi, kakinya sakit, tidak kuat. Nah, itu kita bisa renungkan, ibu bapak. kita duduk saja sakit ya. Berarti sebenarnya sakit itu wajar. Nah, kalau kita tidak mau menerima rasa sakit itu, maka hanya kita mengakhiri meditasi itu ya. Atau kita kakinya diselonjorin, tidak kuat. Nah, itu adalah kita menolak namanya rasa sakit. Jadi, kita bisa ngamatin, ibu bapak. Itu muncul loba dosa mau hanya di situ. Pada saat kita melakukan meditasi. Jadi, prakteklah kita semua itu, ibu bapak, yang diajarin sama muda, ini mengatasi kemelengkatan, munculnya kebijaksanaan dengan meditasi, sehingga badan juga bisa sehat, salah satunya itu. Karena dengan meditasi, pikiran kita tenang, dalam kondisi tenang, pikiran, maka kita mudah untuk tidur, ibu bapak. Sehingga, kalau kita tidurnya enak, maka kalau bangun pagi bugar, segar, sehat. Itu yang perlu kita renungkan, ibu bapak. Jadi, kita sebagai Buddhis, kita perlu namanya study, aksi, dan meditasi. Ini sebagai satu kesimpulan, ibu bapak, bahwa sebab duka itu karena adanya loba dosa mau ma, keserakan, kebencian, kebutuhan. ibaratnya kalau kita di dalam patica samupada, itu ada gambar, bapak. Gambarnya itu ada ular, babi, sama ayam yang saling menggigit ekornya, karena mereka adalah satu-satuan. Nah, di sini bisa diibaratkan kalau loba itu adalah si ayam, kemudian ular adalah kebencian, dan moha adalah kebodohan, ibaratnya seperti babi. Keserakan, kebencian, kebodohan. Nah, bagaimana kita bisa mengikis dari sebab duka adalah kita menjalankan namanya Jalan Mulia Bersud 8. Nah, akhirnya mencapai nibadan, Bapak. Akhirnya duka, hancurnya keserakan atau alobak, hancurnya kebencian, A dosa, hancurnya kebodohan A moha. Jadi, yang diajarkan Sang Buddha untuk terbebas dari loba dosa moha sebab duka, maka kita harus menjalankan namanya Jalan Mulia Bersud 8. Sehingga dengan ini tujuan dari umat Buddha adalah terbebas dari semua duka dan kebahagiaan sejati atau nibana. Ya. Nah, ini saya kasih satu perundungannya. Jadi, nanti belakang-belakangnya hanya perundungan saja. Kita ambil dari suta. Yang ini biasa kita bacakan ibu bapak setiap kali kita puja bakti di wihara. Kita selalu membacakan ini namanya kalimat perundungan kerap kali. Apinya pacar jadi, aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segal milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah akan terpisah dariku. Ini satu perundungan di bawah-bawah baik sekali. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan bahwa usia tua sakit mati itu tidak bisa kita hindari jadi kalau kita baca tiap hari ya kalau di wihara kan satu minggu sekali tapi kalau kita di rumah setiap pagi atau sebelum tidur setiap bangun pagi sebelum mau tidur kita baca ini kita renungkan maka kita akan lama-lama bisa terlatih kalau misalnya kita sakit ya kita tahu ternyata ini tanamnya sakit tidak mengenakan ya sudah diterima saja usia tua semua orang pasti tua apalagi satu saat kita akan mengalami kematian nah itu akan terpisah semua dan ini merupakan dukai ibu bapak kemudian kita ada perundungan lagi perundungan sudahkah kita beruntung nah pada saat tidak menguntungkan yang dibicarakan kesempatan-kesempatan yang menghalangi sang jalan karena hanya kadang-kadang atau sekali-sekali dapat telahir sebagai manusia dapat mendengarkan ajaran mulia dharma begitu pula munculnya seorang buddha ya setelah mendapatkan kelahiran sebagai manusia ketika dharma sejati telah dinyatakan dengan baik mereka yang tidak menangkap momen ini telah melewatkan momen yang tepat mereka yang melewati momen ini bersedih ketika mereka telahir kembali di neraka seseorang di sini yang telah gagal mendapatkan jalan pasti dari dharma sejati akan menyesalinya dalam waktu yang lama bagaikan pedagang yang kehilangan keuntungan ya dari sini ibu bapak dapat menemukan bahwa kita sekarang ini sebagai manusia yang sudah mengenal dharma itu sangat beruntung ya ibu bapak karena disini disebutkan bahwa telah sebagai manusia itu dapat mendengarkan ajaran mulia itu sangat sulit apalagi munculnya seorang buddha jadi sangat sampai kita menyiapkan waktu kita ini tidak belajar dharma tidak memperhatikan dharma ya karena satu saat nanti kita akan meninggal itu jangan sampai telahir di apaya alam apaya alam yang tidak menyenangkan ya termasuk ke neraka nah yang terakhir ini bagaikan seorang dapat memahami dharma sejati sehingga momen itu tidak terlewatkan mereka yang mendapatkan karya sebagai manusia ketika dharma sejati dinyatakan dengan sempurna telah memenuhi kata-kata sang guru atau akan memenuhinya atau sedang memenuhi sekarang ya mereka yang telah memperhatikan sang jalan yang dinyatakan oleh sang tata kata telah menembus momen yang tepat di dunia ini terjaga senantiasa penuh perhatian dalam pengendalian yang diajarkan oleh ia yang berpenglihatan mencapai hancurnya noda-noda walaupun berada di dunia ini tetap pik telah menyeberang ya kutipan dari Aguntara Nikaya 8-29 jadi disebutkan disini bahwa kita telah menghancurkan noda-noda tetapi telah menyeberang maksudnya menyeberang disini ibaratkan kita ini berada di satu pantai kita harus menyeberang ke lautan jadi bagaimana caranya kita menyeberang dari pantai sini menyeberang ke lautan sana disana itu ibaratnya adalah Nibana jadi ibu bapak kalau kita belajar dhamma itu ibaratkan kita menggunakan rakit kalau kita mau menyeberang itu menggunakan alat ya ibaratnya sebuah rakit jadi dhamma ini disini adalah diibadakan sebagai rakit jadi rakit itulah yang membawa menyeberang ke pantai seberang ke capai Nibana nah dengan dhamma kita bisa menyeberangi lautan tapi ibu bapak jangan lupa bahwa kalau rakitnya tidak kuat ikatnya tidak kuat maka di tengah lautan bisa bisa tenggelam bisa jatuh nah tidak apa-apa ibu bapak tetapi kita tahu bahwa dengan belajar dhamma maka perlahan-lahan kita juga bisa mengatasi kesulitan yang ada dalam hidupan kita yang tadi disampaikan bahwa sang Buddha hidup dalam duka nah tetapi dengan belajar dhamma kita bisa paham bahwa hidup yang kita alami selalu mengalami perubahan jadi kita bisa menerima dengan cara seperti itu kita bisa bahagia ibu bapak karena kalau kita tidak bisa menerima itulah menyebabkan kita muncul namanya duka penderitaan di dalam diri kita ya begitulah yang saya sampaikan ibu bapak bisa kita renungkan jadi kita sebagai manusia itu selalu mengembangkan namanya cinta kasih ya kita menjalankan sila berdana mengembangkan meditasi dan hanya kita mencapai namanya panya dan itu membawa kita jalan untuk menuju niban kira-kira itu yang bisa sampaikan ibu bapak semoga dapat bermanfaat dan dapat kita praktikan dalam biduan sehari-hari anumodana semoga semua makhluk diberbahagia sadu 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 saya kembalikan ke saudara ini sebagai moderator ya sadu terima kasih Rama atas surayan dhamma pada malam hari ini dengan topik tujuan belajar dhamma ya setelah kita tadi mendengarkan murayan dhamma mari sekarang kita masuk untuk sesi tanya-jawab ya bagi ibu bapak yang ikut bergabung di zoom pada malam hari ini saya persilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini saya persilahkan ada yang ingin bertanya langsung oke sepertinya tidak ada ya kalau begitu ini saya bacakan aja ada titipan pertanyaan di kolom komentar ini dari Andrew Yogyanto ya terima kasih kepada saudara Andrew Yogyanto nama budaya Pak Herman apa benar orang yang mengalami kemajuan batin itu yang saat dulunya mudah marah dan benci terus pada saat belajar dhamma selama beberapa tahun maka menjadi lebih sabar dan bijaksana nah apakah belajar dhamma ini terus dilanjutkan ya demikian pertanyaan dari saudara Andrew Yogyanto ya baik terima kasih pertanyaannya dari saudara Andrew Yogyanto ya sering ketemu ini di Dhamadipa si Andrew ya pertanyaannya ya kita belajar dhamma tadi bisa merubah ya jadi karakter kita bisa berubah tadinya mungkin suka marah tiba-tiba bisa berubah ya menjadi sabar kadang bisa rendah hati ya saya punya satu cerita ya pengalaman saya punya teman beliau dulunya tidak mengenal dhamma nah yang saya tahu cerita dari temannya itu dulunya beliau punya karakter yang cukup keras dan temperamennya tinggi sekali jadi kalau ketemu orang itu udah bawahnya marah aja dan mungkin mukanya sudah orang takut dia takut bahkan beliau perlu pernah bercerita bahwa kalau dulu beliau belum kenal dhamma itu kalau ada orang yang suka gara-garain dia cari-cari gara-gara itu katanya besok itu sudah gak ada orangnya jadi luar biasa sekali nah tetapi begitu dia mengenal dhamma dan dia belajar dhamma serta praktek dhamma itu bisa loh merubah dia punya sifat bahkan saya sendiri dapat cerita dari temannya itu temannya dulu yang sering ketemu kumpul sama dia itu juga kaget sampai dia melihat berubah banget banyak sekali berubah tadinya dia ngomongnya berapi-api misalnya tapi sekarang ngomongnya sudah kalah penuh dengan meta dan melepas ternyata dia belajar dhamma dan praktek dhamma jadi ibu bapak kita belajar dhamma itu terus menerus dan teman saya pun belajarnya terus menerus tidak pernah berhenti karena dia tahu bahwa belajar dhamma itu hasilnya luar biasa ya seperti saya alami sendiri saya juga sering latihan meditasi nah ternyata meditasi itu juga hasilnya baik sekali ibu bapak dan bagi terutama bagi saya untuk mempunyai satu pikiran yang lebih tenang menghadapi sesuatu lebih tenang dan itu mempengarang sekali jadi tadi pertanyaan Andrew apakah ini diteruskan kalau misalnya sudah hasil ya terus sampai pun nanti kehidupannya akan datang kita bisa mengenal dhamma ya kita belajar terus ya jadi dhamma ini kita bertekad dalam kehidupan ini kita mengenal dhamma nanti kehidupan yang akan datang juga mengenal dhamma kira-kira seperti itu jawabannya semoga bisa memberi jawabannya terima kasih ya terima kasih atas jawaban yang diberikan nah kembali saya tawarkan kepada ibu bapak yang bergabung di online zoom pada malam hari ini oh ini sudah ada yang rise hand ramah untuk upacarika mewah subakumaro ya kami persilahkan bisa di unmute dulu speakernya silahkan bertanya langsung ya nama budaya kamu apa kabar dari kota Tangerang bu bu ini dari Tangerang ya iya bu ya silahkan silahkan iya mau tanya nih tentang sebenarnya ya kita di alam lain kita bisa rasakan juga ya tentang ajaran buddha dhamma sangga ini tadi saya dengar cerita ini nomor cinta hariti masuk iblis yang kemudian karena berlindung pada buddha dhamma dan sangga sosok iblis ini akhirnya berubah berubah drastis karena kehidupan yang lampaunya juga memang seorang yang cukup terkenal juga seorang raja karena tidak menjalankan silah sehingga mereka beliau menjadi seorang iblis tapi bertemu dengan sama-sama muda sehingga beliau kembali menjalankan silah dan dipanggil sebagai seorang ibu dari raja setam karena di kehidupan itu ceritanya yang tadi saya dengar itu sosok hariti ini luar biasa janas dan jahat jadi dia melakukan penculikan terhadap anak-anak kecil jadi pada suatu hari karena karena dia ingin pulang dan selalu memang selalu mengontrol anak-anaknya yang berjumlah seribu orang jadi dikontrol satu persatu ternyata salah satu anaknya yang tersayang itu tidak ada Pak Romo sehingga dicari-cari dari seluruh alam dunia sampai ke langit tidak ditemukan pada suatu hari ternyata disembunyikan oleh sama-sama muda di sebuah mangkuk dengan salah satu perjanjian bahwa hari ini akan akan berlindung pada Buddha dan akhirnya dilepas dan menyadari bahwa kekeliruannya telah terlalu terjulikan penganian terhadap banyak anak yang dipertanyaan kita ini kalau drama ini begitu luar biasa sampai seluruh alam semesta semua alam bisa bisa melaksanakannya wah ini luar biasa gitu bagaimana pendapat termo tentang ini tentang cerita harifin ya terima kasih baca di kamar sudah lama yang kita enggak temunya ya ini cerita tadi mengenai tadi apa itu alam dewa atau apa alam alam iblis mungkin telah semara karena sakti juga si harifin seorang yang iblis yang sakti mungkin alam marah jadi kalau kita dengar-dengar cerita nyaman sang buddha dulu bahwa kita lihatkan kehebatan sang buddha itu bisa bisa menaklukkan semua makhluk sebenarnya kalau saya pernah baca atau kita dengar itu sang buddha kan pernah mengajarkan dhamma di alam surga bahkan muridnya beliau mogalana kan bisa ke alam surga juga mengajarkan dhamma ini luar biasa ya kita perlu tahu para dewa yang belajar dhamma di sana itu bisa mencapai kesucian bisa loh jadi yang mencapai kesucian bukan hanya alam manusia tapi alam dewa juga ada kan ceritanya mencapai kesucian kita sebagai manusia juga belajar dhamma kan di alam ini nah kalau misalnya kita belajar dhamma di sini kemudian kita nanti meninggal lahir di alam surga nah begitu kita lain di alam surga kita ingat kita dulu belajar dhamma maka itu bisa mencapai kesucian bisa mencapai kesucian juga jadi dimana saja kita bisa mencapai kesucian bahkan di alam dewa itu pun alam catur maharajika alam dewa itu kan ada dewa yang jahat juga ya jadi tidak semua dewa baik seperti yaka gandaba itu kalau dibarakan gandaba itu kayak gendorowo ganda ya namanya ganda gendorowo kalau di sekarang kita kan kenal namanya gendorowo kalau gendorowo itu kan kalau kita lihat kan itu makhluk yang jahat nah gandaba itu pun kan pernah ditakukan oleh sang Buddha ya sama cerita yang tadi juga kan yang alam iblis itu dan saya rasa di jaman-jaman dulu jaman sang Buddha itu semua makhluk apapun yang mengalami hal-hal yang tidak baik dengan kebijaksanaan sang Buddha dengan meta sang Buddha itu bisa ditakukan ya beliau bahkan dari mahluk-mahluk itu bisa menjalankan namanya tadi sila ya kan gajah sila kemudian dia juga berlatih militasi dan bisa mencapai tingkat kesucian artinya dhamma ini luar biasa yang dia jahat sang Buddha jadi dia bisa menembus kemana aja bahkan kita harus berpikir bahwa kita tidak berpikir bahwa oh hanya di alam manusia aja ternyata di alam manapun bisa belajar dhamma asalkan bukan di alam rendah ya maksud saya tapi di surga itu yang pernah diajarkan dhamma itu bisa kita dapatkan juga ya jadi kita belajar dhamma di surga itu alam surga itu ada beberapa beberapa hal artinya gini misalnya ya kita lupa nih kita lahir di alam surga tapi kita lupa kita dulu pernah belajar dhamma nah bisa aja teman kita yang di alam dewa itu itu dia ingat dia belajar dhamma maka dia mengingatkan lagi sama kita eh dulu loh kita pernah belajar dhamma nah begitu itu ingat maka kita bisa mencapai kesucian di alam dewa jadi luar biasa sekali jadi itu yang bisa mungkin saya kasih apa istilahnya kasih pendapat ya tentang hal ini jadi memang luar biasa ya dhamma yang diajarkan sama mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Cariga iya tapi makhluk apaya juga bisa juga ya kalau dia berada di kondisi yang dimana banyak meta penginterasi contohnya pada saat 500 kelawar makhluk apaya juga contohnya dan juga makhluk-makhluk lainnya seperti binatang dan lainnya banyak juga kalau mereka berada di dimensi yang dekat dengan alam manusia dan mungkin alam-alam yang penuh dengan cinta kasih dan ajaran dhamma rasanya mereka juga merasa terangkat juga hidupannya siklus kehidupannya lebih baik dan juga ada juga kisah zaman pada saat itu juga ada seorang bante yang yang terheran-heran setiap pagi kok ini ruangannya selalu bersih padahal tidak ada orang ternyata setelah pergok ada seorang wanita yang membersihkan dan memang bukannya wanita biasa atau manusia biasa tetapi makhluk surga tertentu yang sehingga karena ingin menyampaikan semacam rasa terima kasih pada saat ini cuma sikap dari seorang bandai tersebut karena sangat patuh dengan minaya sehingga menitakan sosok Dewi tadi diusir dari ruangan tersebut sehingga dengan sangat berat hati dan menangis kembali ke alam surganya tapi dalam momen ini si Dewi tadi merasa beruntung di kehidupan dewa tersebut sehingga mencapai tingkat arahat juga karena pada saat ingin mengunjungi bantai yang sering bertemu dulunya di wihara tercerahkan juga akhirnya di alam surga dan mencapai tingkat arah hati alam dewa terima kasih ceritanya itu luar biasa pengetahunya upacarika terima kasih terima kasih terima kasih sekali upacarika mewah atas ceritanya dan juga sharingnya pada malam hari ini jadi mendambah pengetahuan kita pada malam hari ini ya sepertinya waktu terus berjalan Rama Hermann dan tidak terasa juga sebentar lagi akan mendekati waktu pukul 21 yang artinya dengan berat hati dengan sangat terpaksa waktu juga yang akan memisahkan kita ya sebelum kita akhiri demikianlah sesi tanya-jawab kita pada malam hari ini setelah tadi kita mendengarkan urayan dhamma pada malam hari ini yang disampaikan oleh upacarika Hermann Setanto dengan topik tujuan belajar dhamma dan juga tadi kita juga berdiskusi menjawab beberapa pertanyaan nah sebelum kita tutup acara pada malam hari ini saya persilahkan kepada pembicaraan arah sumber kita pada malam hari ini untuk memberikan closing statement kita pada malam hari ini sampai persilahkan ya baik terima kasih Saudara Yeni ya ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia ya dari tadi yang saya sampaikan mengenai sharing dhamma itu mengenai topiknya tujuan belajar dhamma ya seperti kita ketahuin bahwa dhamma yang diajarkan sang Buddha ini luar biasa sekali ya jadi kita dalam kehidupan ini sebagai manusia pasti mengalami namanya sakit tua dan mati nah tetapi sang Buddha mendapatkan obatnya bagaimana kita bisa mengatasi sakit tua dan mati itu ya yaitu kita harus belajar namanya empat kebenaran mulia yang diajarkan sang Buddha dengan cara kita menjaga jalan mulia busur belomang jadi kalau kita memperhatikan dhamma itu maka akhir dari duka itu akan bisa kita lenyapkan atau bisa kita kikis dan kita bisa potong ya jadi kita tujuan kita sebagai mati Buddha adalah untuk mencapai namanya nibbana tapi nibbana itu bisa kita mulai dari sekarang kita harus belajar terus 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 dan kita satu saat juga akan mencapai nibbana ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan closing statement pada malam ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua pada ibu bapak yang juga ada yang menutup saya ucapkan terima kasih apabila ada hal yang kurang berkenan saya mau memaafkan sabi santa bawa antus segitata semoga semua malam kebahagia sadu 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 terima kasih sama herman atas posting statementnya dan juga tadi urayan dama yang telah disampaikan dan juga kita sudah melakukan sesi dama kita berdiskusi nah sebelum selanjutnya izinkan saya untuk memimpin pembacaan pati dana punyasyidhani katasa yananyanyi katani me pesanca bhaji no hontu satanan tapamanaka yepi agunawan tak ca mahyang mata pitadayo ditha meca pyadithawa panye mahyang mata tawirino satati tantilokasming te bho ma chatu yonika pance kacatu wakara sang saranta bhawa bhawe nyatang ye pati dana anumodang tute sayang ye cimang na paja nanti dewa te sang ni wedayong maya dinna napunyan panungu adana he dunam sabbe sata sadahontu awera sukhaji wino ke mapadan capa pontu te sasa sijatang subha selanjutnya kembali kita bersikap anjali kembali saya akan memimpin pembacaan nama karapata arahang sammasambut to bhagawan buddhang bhagawan tang abhiwademi swakatong bhagawata dhammang namasa supatipenuh bhagawata sawakasangku sangkang nama mari kita bersama-sama mengucapkan sabbe sata bhawantu sukhi tata semoga semua makhluk hidup berbahagia saya langsung tutup saja acara pada malam hari ini ya terima kasih kepada ibu bapak saudara-saudari sedama sekalian yang telah bergabung pada acara kita pada malam hari ini baik yang bergabung secara langsung di zoom ataupun juga yang bergabung secara youtube ya saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini hari kamis tanggal 25 juli tahun 2024 dalam acara damas sakaca online yang diselenggarakan oleh KBTI keresidenan besuki pada malam hari ini season kelima episode ke 46 yes saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini waktu jualan yang telah memisahkan kita sampai jumpa di episode damas sakaca online berikutnya selamat malam soti hotu namo mudaya selamat malam